Sementara di terjang banjir lahar dan gunung Sumeru, jembatan dan darurat penghubung antara dua kejabatan di Lumajang, Jawa Timur, hanyut terbawa derasnya debit lahar. Akibatnya kini warga harus memutar dan menempuh jarak yang lebih jauh untuk bisa menyebrang. Detik-detik hanyutnya jembatan darurat yang melintang di atas sungai Mujur di desa Gesang, kejabatan Tempeh, Lumajang ini. Diregam warga setempat Sabtu pagi. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter yang dibangun warga secara swadaya ini tidak mampu mendahan drastia debit bajar lahar hujan dari gunung Sumeru. Jembatan darurat ini menjadi akses penghubung antara dua kejabatan, yakni kejabatan Tempeh dan kejabatan Pasirian. Selain digunakan untuk menjalankan roda perekonomian warga, jembatan juga sebagai akses mobilitas pelajar menuju ke sekolah. Kini warga terpaksa harus memutar arah dan menempuh jarak lebih jauh hingga 10 kilometer untuk akses menuju dua kejabatan tersebut.